Di situ posisinya susah, kepegang dan Spear of Alpha nya dipakai untuk escape aja Dan kali ini kita akan masuk ke dalam draft pick game yang kedua Dimana EVOS Holy mereka yang akan mengamankan draft pick game yang kedua dengan first pick kali ini Akhirnya ada Faramis di sana di band Biasanya nih setelah kok kalau EVOS Holy first pick nya itu Valentina Yang aman juga buat club pun dulu Tapi masih banyak yang lain, ada Angela yang terbuka misal Terus masih ada Moskov juga, jadi banyak banget kalau memang mau di contest Wow ini adalah surga buat red side sebenernya Buat red side sih, kalau mereka ambil Moskov nya ya Bisa ditukar sih Tapi apakah memang Moskov nya akan dilepaskan juga melihat Louis sebenarnya udah di band, Nolan masih terlepas Dan kemarin kan Navel juga sempat bawa Nolan ya Enggak dong Enggak ya, siapa yang bawa Nolan? Ya bener-bener Ah bener ya, Navel 2 game Ya mungkin akan di respect seharusnya Ya itu dia Menutup karena Nolan tapi melepas karena Moskov Langsung diambil Moskov Power hero buat region Indonesia Setuju saya Karena VS jarang banget nih buat ambil Moskov Itu Valentinanya langsung di deny Oke iya Masih ada Vex sana, masih ada Novaria Ah itu dia Nah gitu Min Tabrak saya dengan macaanmu Min, keluarkan Awww Bentar lagi mau ada yang lari mau Mana mana, tadi aku lihat dia larinya setengah doang sih Tuh 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 Ah itu dia Keren banget ya Kalo keluar gimana kaget kan Lari sih Brans kalo bilang Nah gitu dong, ini kalo gini kan enak tuh lihatnya tuh Aduh, tadi ini buffnya belum nyala ya Oke, tapi karena Frederina juga Valentina yang dipik oleh RSG Filipina, mereka sekarang Harus mengamankan Novaria, tentunya untuk Klaukun Dan juga ada Edit Ini kuat sih Edit Stolen, Novaria memang pegangan Buat Klaukun juga, selain Valentina Dan pick yang sekarang nih, kalau mau ngamanin Helcurt Wah, untuk Wow, sebentar, sebentar Kalau Helcurt-nya ya, ini untuk Light Kalau ada Helcurt-nya ini berarti untuk positioning Klaukun dengan Fluffy Buat berarti ini agak bahaya Iya, makanya Oke nih, bisa di-counter di Early sih Sebenarnya untuk Helcurt sendirinya Novaria itu adalah salah satu jawaban Selama Astral Echo-nya bisa melihat dia nih ya Jadi pasirnya dia nggak bakal nyala Jadi efek Terrify-nya nggak bakal punya Tapi ya, kalau misalnya dia bisa menghindari Astral Pico Wah, itu udah enak banget sebenarnya Oke, Helcurt Execute Apakah ini menjadi kuncian? Karena ingatlah bagaimana Ivers Holy juga sempat menang dari Helcurt ya Sebelum mereka ke final Luzong nggak ada, Claude nggak ada Maksudnya seperti yang akan dihabis-habiskan sekarang Menutup ke arah Roger lagi? Oh Roger memang sudah ditutup bersama dengan Claude Nathan bisa ditutup Atau Kari Iya Nathan, Kari Ya karena pilihnya ada di dua sana ya Sedangkan Mbak Sia sebenarnya bisa dipakai nih Buat Anavel Kalau memang mau menggunakan hero yang tebal Ternyata kalau memang punya efek-efek traumatis Masha tetap berbahaya Nah hero yang dimiliki Moskov Terus juga si Novaria Ini mudah banget Kalau memang kena pressure ya dari Masha Tapi ternyata Barats yang ditutup Yuzhong bersama dengan Barats Nah itu sisi samping Dan itu dia Nathan Ada Kari Ada Kari Ada Brody Mau yang mana nih sekarang Atau bahkan ada Clint Teris lah dulu Iya Ini not a clue not bad juga sih Oh Ingat bisa ada Cici juga nggak sih Cici God Lane Resiko nggak sih Resiko tapi Betul Lebih sering mundur daripada Masha Masha Suara misteri mundur terus tuh Bener sih Dan Kayaknya emang situasional banget Untuk membawa Cici God Lane ya Tergantung marksmennya siapa ya Kalau memang sisi jarang Itu bagus-bagus aja Tapi kalau Ada sisi yang bisa knockback dia Atau ada efek stunnya Itu lumayan berat buat Cici Oke Dan dua pick terakhir dari Evos Holy Mereka masih menutup marksmennya untuk RSG Philippines sih Jadi melihat Kira-kira Jangan lihat apakah yang akan dibawakan oleh Evos Holy Apakah possible dengan adanya lagi-lagi Oke Baksanya Pakito Wah Pakitonya pindah Ke tangan dari Fluffy Iya Apakah main full damage juga ya Nanti Ya tapi sebenernya nih Helcurtnya udah lebih daripada cukup Untuk bisa selalu hinggap di Gold Lane Tinggal Gold Tanner Yang akan dibuka sekarang Kari kah? Kari sih menurutang gue Iya pada Kari Tank destroyer True damage Kari mungkin melawan Pakito juga Tapi Pakito kemana sih punya Damage physical ya Jadi kalau 1v1 sama Kari Tentunya akan sedikit kesulitan Efek CC dan Kari lah Yang akan diamankan oleh RSG Philippines Di tangan dari Kusei Sebenernya ini tergantung dari Light berarti sekarang ya Iya menurut aku Early-nya sih Betul Ini early-nya memang siapa yang bisa pegang early-nya enak banget nanti Iya dan Dan pergerakannya Aqua juga menurut aku Karena Valentinanya kan gimana pun At least dia bisa untuk Meng-copy Entah itu Primal World Atau mungkin Dengan adanya Satu buah Asraiko Atau Pak Harusnya posisi dari Kelakon ini akan sedikit sulit digapai oleh Aqua sendiri Ya sebenernya yang enak di-copy nya Problem of Red tuh Iya Karena kemas dia Setelah saya berubah juga Dia masih tetap dari wujud edit ya Iya bener Masih jalan-jalan dengan bajunya edit tuh Tapi ini untuk game yang kedua Hellcurt kemarin berhasil untuk mendapatkan poin kemenangan ya atas tim Evil Apakah sekarang Hellcurt nya tetap bisa dapatin poin kemenangan karena salah satu tim yang bisa mengalahkan Hellcurt ya ini dia Iya itu dia RSG Philippines Mungkin kita melihat di game yang pertama mereka bener-bener bermain dengan sangat amat luar biasa Tidak ada poin kemenangan yang didapatkan oleh Evil Solid Tapi game kedua Evil Solid mereka datang dengan draft yang menurut aku lebih Lebih sustain Lebih Memiliki damage di early juga Karena mereka punya Baxia yang bisa mainin rotasi Terus dengan Novarian bisa ngebuka vision So pergerakan dari Light sih menurut aku disini yang dimana dia bawain Hellcurt Harus lebih efektif untuk mendahan atau mungkin mendinai rotasi early dari pemain-main di Vosholly Iya ini Light nya lebih ke buat nyari klokunya ya sekarang Gak tuh pasifnya Wuh udah kumpul Dia cuma gak ngeliat tuh Dia nyari-nyari gimana informasi menangin visionnya lagi-lagi ya Teori ancaman dari Light nih Iya karena ketika Darkness Fall dibuka Malah pemain-main dari Vosholly yang harus agak sedikit berhati-hati Dan Kusey ingat lawan dia adalah Itu dia Mark Spen yang punya efek CC atau mini stun dengan Spear of Misery Jadi Kusey harusnya udah boleh lumayan respect sih dengan damage dari Brands Tapi Brands maju ke area depan Light Oke mencoba untuk mengambil satu Scarlet Avengers juga di area atasnya Dan wuh maksudnya posisi Kusey ini bahaya loh sampai diketangkap ke arah Onward yang dibuka sama Dreams nantinya Ya dan juga untuk Light ya berjumpa dengan Edit ini sampai berat banget Begitu dia lompat memang ada efek Terrify tapi untuk di one shot itu gak bisa sama sekali Oh kelihatan tadi Berarti udah lompat Berarti ini target Oke Terrify memang connect tapi hanya poke damage saja Karena gimana pun Dreams masih bisa untuk melakukan coverisasi ke arah Brands Dan Kusey menurut aku jangan terlalu mengambil resiko Karena satu step dia terlalu over aja itu bisa kepanis loh Ya udah liat pelapinya semuanya di rumput yang tepat tadi Jadi gak terbaca sama sekali juga Ada Nibor ada Aqua dimana mereka akan melakukan set up Dan masih dengan Light di area mid ditangkap Dreams tadi Oke timpah timpahnya top Oke sementara dari Nibornya bakal coba ditahan Masih bisa bertahan dengan satu boh penalti zone Dan bahkan damage pressure ward Demonkite berhasil untuk mendapatkan first blood Diamankan dari resiko tapi Nibor bisa jadi trait untuk pemain main dari reverse holy Sementara Aqua juga bakal coba ditahan kali ini Astral Eco udah mulai dibuka Spirit of misery nya memang mengenai ke arah pemain-memain dari resiko Philippine Dan bahkan liat Demonkite yang berhasil untuk mendapatkan turtle nya Sementara teamfight nya akan berlanjut Light berhasil untuk ditumbangkan dan Nibor bisa jadi korban yang kedua Tapi sepertinya Demonkite masih bisa untuk memberikan coverisasi Fluffy harusnya tidak akan terlalu overextend dan membiarkan saja Nibor bisa pulang Tapi at least trait nya berjalan karena Light yang berhasil ditumbangkan Iya dan itu bagus banget tadi buat divos holy Masih bisa mengusir dan makan ya meskipun mereka harus kehilangan turtle lah misalnya Tapi masih ada trait juga Tapi menurut aku itu approach yang bagus dari Brand sih Karena dia Spirit of misery nya pas kena dan dia jointified Light Tapi Light mencoba untuk diusir di area river sana Dimana Dreams mencoba untuk memberikan vision yang jelas ke arah Brans Lucu banget ya skin barunya ya Kayak gak keliatan serem ya Jadi keliatan lucu hell card nya Oke dan juga Light disini masih belum dapetin target lah Karena target nya ya cuma dua Dia cuma bisa ngejar di Brans Terus juga Cloakun Yang sisanya ini kalau memang kena ini butuh mungkin dua sama dengan tiga karir repetisi ya Repetisi skill nya baru memang bisa tumbang Oh Demonkite Terlalu mengambil resiko kah A pressure weight yang berhasil untuk dihindari oleh Fluffy Namun kali ini terlalu memaksakan juga gak baik sih team fight di area outer turret tadi Hampir aja Demonkite bisa dibalikin keadaannya tapi ternyata Cukup dengan adanya Fluffy tadi ya Presence nya yang membuat sebenarnya pemain-main RSG Philippines jadi lumayan respect Iya Dan Iva Solly masih bertahan Dengan gold mereka yang masih unggul sedikit dibandingkan dengan RSG Philippines Dan Cloakun juga sedari tadi bermain dengan super hati-hati ya Iya Main di belakang saja mungkin cuma ngirimin lah Astral Sphere nya Karena tau bahwa potensi kehadiran Light ini besar banget buat ada di samping dia Tapi damagenya bronze masih jauh lebih unggul dibandingkan Kusei sih Dan jadi.. Iya Speed of Misernya bener-bener ngeganggu banget Ayo Paling dengan cooldown reduction tuh kalau ada pasif juga Disementara lagi-lagi RSG mereka sudah melakukan setup untuk Turtle yang kedua Fluffy Hunter Strike Cloakun tadi ada Lightning Truncheon Aqua masih dengan Enchanted Talisman Kalau kita melihat secara damage ini masih dipegang oleh Iva Solly Oke Tapi ditabrak kali ini bakses utility yang mengenai ke arah Nibor Flicker pun Tapi penalti zone balik kali ini Ke arah pemain main dari Iva Solly sementara Brunch datang Tapi sayangnya Dari Nibor berhasil untuk ditumbangkan Brunch nya Mencoba untuk mengejar kah? Tapi ternyata enggak Karena Cloakun yang akan menjadi target yang kedua Iya Ada Light juga tadi ya Yang memang join buat team Vinyl Light Banyak mainnya hati-hati banget Oke tapi Aqua yang bakal coba dikejar Light Wuhh Cover sesi yang begitu baik Tapi masalahnya Fluffy punya Knockout Strike Dan damagenya cukup untuk setidaknya Memaksakan Aqua Recall Mundur dan Brunch 1v1 situation Dengan Kusei Dan bahkan Kusei yang berhasil untuk memenangkan 1v1 tersebut Dan sekarang Lord Sorry Maksudnya Turtle yang akan diinisiasi oleh pemain main dari RSG Philippines Masalahnya harus dikontes sama Iva Solly Karena Brunch nya tumbang So kerugian untuk Iva Solly Jadi kali ini Dari Dreams mencoba untuk menahan Tapi Dreams damage nya Dari Light terlalu sakit Dan Turtle berhasil memenangkan oleh RSG Philippines Masih mau lebih Anavel Dan tumbang kali ini Pemain kedua dari Iva Solly Terlalu memaksakan kah? Iya Bisa dibilang begitu sih Apalagi tadi kalau kita lihat Masih ada Execute yang memang dipegang Light ya Oke Jadi eksekusi dia bener-bener masuk semuanya Dan bahkan ada objektif tambahan untuk RSG Philippines Yaitu Purple Buff Dapat satu objektif yang lain juga Oh Light Dark Nightfall bersama dengan satu buah Deadly Stinger langsung menumbangkan hidup dari Klaukun Ini udah mulai ke pick-off satu-satu nih Dari Vossolly Iya Udah mulai ke bawah ya Harus reset secepat mungkin Tapi ini gaya permainan dengan adanya Hellcard Membuat kita gak aman sama sekali Karena Hellcard bisa jadi Mungkin seperti Vision berjalan ya Dia bakal tahu musuh ada di mana Lihat Kusey jadi bisa ngejar dari segi poin networknya sih 3500 dipegang dari Bruns Memang jadi ke arah-ke arah sama seperti dari Kusey Penalti Zone dibuka begitu saja Kusey dan Demon Kite langsung melakukan pemotongan sandwich di area atas Dan Kusey berhasil lagi-lagi untuk mendapatkan objektifnya Ditukar dengan adanya Turet di area bawah yang pecah di tangan dari Bruns Wow itu terlalu cepat juga ya Dan Bruns ini butuh waktu untuk bisa menyelesaikan itemnya Mungkin 2 item lagi Bruns Baru dia bisa join teamfight ya Tapi light Tempelan dia mau coba untuk ngepok ke arah Bruns semua masalahnya Kayaknya masih belum cukup juga Dan Spear of Misery bisa jadi kunci untuk Bruns bertahan hidup sih Ravel menabrak ke arah Nibor Kusey dapetin space yang terlalu banyak menurut aku Ini harus bisa untuk nge-reset lagi dari Devos Holy Dan at least Targetingnya sekarang harus lebih jelas dari pemain-main Devos Holy Tapi targetingnya kemana dulu nih? Nah masalahnya Targetingnya apakah mereka bener-bener pengen nge-babyset Bruns Atau at least nge... Apa ya? Avoid teamfight yang dibuka sama pemain-main RSG Filipin Ya dan bahkan Demon Cat lagi-lagi Dapetin purple buff Memang retina dipakai disana Tapi siapa yang mau mendekat nih buat ke turtle nya Jadi gak ada kerugian sama sekali Meskipun mereka sudah membuang satu retribution Dan sekarang di menit ke-8 ini Mungkin permainan disiplin permainan sopannya dari RSG ini Mulai bakal bisa dibawakan Sama pemain-main RSG Filipin Satu buah Speed of Destruction memang tidak mampu Untuk mencuri ke area turtle Turtle dan perfect turtle untuk RSG Filipin Sementara Fluffy Cukup respect dengan adek keberadaan dari Moncat Dan juga Kusei Masalahnya Dream sekarang yang tadinya nge-babyset ke area Bruns Udah mulai harus bisa memperhatikan rotasi dibawakan sama RSG Filipin Karena sekarang fokusnya malah Kusei nya bakal dikasih space cukup banyak sih Ya benar-benarik ya item dari Nibor adalah Blade Armor Jadi ini akan membuat Bruns sedikit lebih lemah mungkin sebelum punya Hasglow Ya mungkin itu item defensive yang harus dikantongin sama Nibor juga Karena gimana pun dia bakal jadi gara depan Dua Black Armor Dua Black Armor? Oh dia ada tangan Demonkite dan juga Nibor So fokusnya bener-bener kayak Bruns ini bakal coba untuk ditahan dari segi damagenya Sementara Fluffy melihat adanya pergerakan dari Kusei Lihat damagenya terlalu sakit Kusei Dia malah senang ketemu sama tank-tank tebel di area depan sih Ya karena itu dia ya speedy light will nanti spinning light will juga untuk efek slow Pasifnya juga Ya Blade ini cuma nemenin aja Dia bakal lihat cari celah siapa yang paling lemah nanti akan dilompatin dengan dia Selama spell execute masih ada komen tersebut bisa jadi langsung tumbang juga Dan Light sudah mulai farming loh Ini ibarat adalah pemberi damager ketiga nanti Oke Dark Knight Fall dibuka tapi belum mengincar ke arah siapa Purara Vale sudah menabrak ke arah Light kali ini Coba untuk mundur ke arah belakang Ingat itu ada satu boss fear of misery yang bakal coba ditunggu oleh Demonkite Dan bahkan kali ini Nibor mah juga dari depan penalti zone-nya connect Dan bahkan kali ini damagenya datang dari pemain-pemain dari G Filipin Kusei Terlalu free dari belakang Fluffy bakal coba dikejar Aqua ngebuka primal ward dan Fluffy tidak akan mampu bertahan Dan double kill diamankan oleh Aqua dan Kusei Akan lebih berfokus untuk mengamankan objektif turret saja Iya dan Nibor yang tadi ditargetkan ya Gila sih Difokuskan ternyata dia gak tumbang juga Masih sehat seger jalan kembali Dan kalian lihat gak sih spin of destruction yang tadi udah kena Itu ditunggu sama Demonkite Iya Karena kalau misalnya beratnya datang udah pasti kena Taunting energy eruption ya Ini ya energy eruption-nya Dan ini untuk ward pertama yang Wow Langsung jatuh ke tangan Archie Philippines Gak ada celah sama sekali untuk bisa mengambil ward tersebut Dan lagian Archie Philippines ya mereka udah punya item yang Mumpuni sih Ini udah sangat cukup Sekali untuk mereka bisa Mungkin jalan sendiri ya Perbedaan networknya berapa nih? Networknya berapa tuh? 7.000 dipegang Dengan lord advantage plus 1.200 lagi Tapi live-nya Mau difokus juga sulit ya Wah gak bisa sih Ini udah terlalu sulit Dan bahkan live-nya yang menjadi split pusher nih sekarang Iya Helcurt-nya yang udah punya item damage Dia punya heptasis tadi Sudah mulai terlihat bisa berjalan sendirian Hmm Dan dari grafiknya Lakin turun ya Iya Ini lebih jauh buat Archie Philippines Pasti Ke perbedaan 17.000 tadi Dari XP yang didapatkan Dan 1 buah turret di area mate yang pecah Fluffy Wuh tuh damage dari Kuseh sih sakit banget sih Hmm Dan harapannya satu-satunya adalah Ivo Solibo Ini karena late game Karena mereka punya Klaukun Mereka punya Brands Dan Gimanapun caranya Dreams mungkin bisa Untuk memaksimalkan flicker dan juga Iya Onward or Shatter sih Tapi buat live-live gamenya ini Jadi masalah ya Hmm Karena tadi Kuseh udah punya satu-satu major Masalahnya Kuseh ini posisinya bagus banget Tapi penalty zone Dibuka oleh Nibor Dreams bakal coba ditahan di area depan Dibalikin kah keadaannya Fluffy Nah kalau serennya ke arah 2 pemain Tapi Brands mulai datang Dibalikin Tapi Kuseh kali ini mencoba untuk mundur Di posisi ini terlebih dahulu Ternyata flicker Fluffy Yang ternyata memberikan efek shutdown Ke arah serang Kuseh Light mencoba datang Karena Vel Bakal coba untuk di keker terlebih dahulu posisinya VLights mencari ke arah Dreams kali ini Masalahnya Light bakal coba ditahan Onward nya Memang sempat untuk menahan Light Tapi ternyata damage nya masih masuk Dan Dreams berhasil untuk ditumbang Tapi sayangnya Aqua justru yang harus hilang kali ini Terlalu overextend dari RSG Philippines Dan ini yang tadi Sudah kita tunggu-tunggu dari Fasoli Yap satu momentum ya Dimana mereka akan bisa mendapatkan Mungkin untuk area mid nya juga Dan bahkan Brands yang masih survive Akan mencoba untuk mendapatkan lagi Inner tarat bagian mid Atau bahkan mereka bisa mencoba untuk menaik ke atas Tapi terlalu beresiko Jadi mending mundur dulu Karena Aqua Light akan Spawn sebentar lagi Tapi itu udah bagus banget dari Fasoli Mereka bisa nahan Mereka bisa melihat bagaimana RSG Philippines Berusaha untuk memaksakan juga Untuk bisa naik ke atas Dari gold standard nya memang agak bisa dikejar Tapi masih butuh waktu ya Lihat tuh Langsung swing ke atas nih ya Buat gold nya Lumayan banget Lumayan banget Jadi ya Cuman tinggal 3.000-4.000an lah sekarang Dari 7.000 ya Udah mulai Hampir 10.000 Hampir 10.000 ya Udah mulai kelihatan sekarang Swing nya menuju Ke arah pemain Mary Revers Holy Tapi perbedaannya masih Terlihat diungguli dari RSG Philippines sendiri Dan menurut aku Tadi overexten nya Karena mereka paksa fight nya Di area turret base sih Hmm Jadi Fluffy Ingat dia punya efek Knock up yang bisa Membuat tim fight nya Ini sulit banget Untuk pemain main RSG Philippines So Kating harus bisa dilakukan Oleh pemain main RSG Philippines Tapi penalti zone mulai dibuka begitu saja Light udah ngebuka Ditanas welcome Sorry buka Ditanas welcome Tapi bahkan Ada satu bodak netfall Brunch bakal coba dihincar Ke area belakang Dan ternyata Brunch nya tumbang Delish pun hilang begitu saja Dan sementara kali ini Bakal coba dikejar Oleh RSG Philippines Evos Holy kehilangan Dua pemain yang cukup penting Karena garda depan Dan juga garda belakangnya Hilang begitu saja Tapi masih ada high ground Di tangan dari Klaukun Dan juga Fluffy Masalahnya di Moonkite Gak mau Memberikan kesempatan Terlalu banyak Ke arah pemain main Evos Holy Fluffy Bakal coba untuk menahan Lord di area mid Ini satu Eksekusi menurut aku bagus banget At least dia buying time Sampai Brunch nya bisa nongel lagi Iya Dan merasa akan spawn ya Sebentar lagi juga Cuma tadi juga Nightfall nya eksekusi nya bagus Light Kali ini knock out strike Bahkan menahan Light Dengan adanya satu buah double jab juga Dan bahkan Wuuuuh Satu buah dark nightfall Dan Nibor kali ini Mencoba untuk menumpang Fluffy Dipalikin keadaannya Memang Lord sempat dilepaskan Tapi RSG Philippine mereka tahu Dengan adanya Lord yang ditahan Dan Brunch yang udah mulai Sampai Sekarang dari RSG Philippine Mereka gak bisa terlalu Untuk nge-gearing Atau mungkin dapetin objektif Touret di area bawah Iya Mereka panis satu pemain aja Dan bahkan penalty zone Karana fell Efek terrified Connect Ini ada astral Eko dibuka oleh Claude Sebenernya di sisi lain Demonkite terlalu strong Di area depan Tapi posisi Brunch Terlalu free di area belakang Gak ada yang bisa nangkep Karana Brunch nya Malah Posisi dari Demonkite Yang bisa dipok Habis-habisan oleh Brunch Iya RSG Philippine mereka harus bisa nyari Brunch nya ya Tapi kita belum lihat celahnya juga Dan Fluffy tadi nice banget Untuk bagian timenya dia Lordnya di delay sedemikian rupa juga Dan masuk ke dalam Menit yang ke-15 Seperti ini Jelasnya untuk Kivos Holy Mereka masih bisa bertahan selama Tidak ada kesalahan yang diperbuat juga Ada Rose Gold Rose Gold Meteor Ini ada untuk Brunch Jadi mungkin debetsnya udah Sebenernya defense nya dia udah ada Debets juga udah punya Tinggal posisi yang dibelakang Karena Nightfall ini akan jadi satu Permasalahan gitu loh Iya Menurut aku Sebenernya yang perlu diperhatikan adalah Mungkin landing jauh yang bisa dipanggil sama Fluffy ya Dan kalo sampe Fluffy nya tumbang RSG Philippine Eh Iksan hai Halo Iksan Hai Ada Lumineer Lagi marah-marah kayaknya Lagi kita ketawa dia paling lebih Ada Om Au Au gitu Oh ada Au Wow Wow Lagi Demonkite Melihat Fluffy yang sedang nyeberang Dan Lord yang berikutnya harusnya sih yang jadi kunci Kecuali RSG Philippine mereka bisa Nangkep Brunch nya Karena kayak posisi Lord yang sebelumnya Itu Ketika teamfightnya dibuka Selangkap penalti zone nya Nibor Pas kena ke arah Brunch Iya dan ini berarti Karena posisinya ada light follow up Oke Sekarang berarti ini beban ada di Brunch ya Dia harus bisa Jujur ya Iya bisa dapat bukan maksudnya beban buat menang itu Bukan jadi beban nih bukan Iya maksudnya bebannya harus dia yang Gak boleh sampai ke pick off Iya bener dia jangan sampai ke pick off Tapi kita tahu kan tadi dari awal Sebenarnya dua Blade Armor nih Yang kalau sampai nanti dia Lempar tombaknya ke satu Dan pierce nya ke yang pegang Blade Armor Yang di belakangnya juga Itu lumayan berasa nanti buat Brunch Iya Belum lagi masih ada efek slow kan Dari Blade Armor Dan Fluffy harusnya udah show up di area atas ya Jadi harusnya teamfight 4 Lawan U3 Tapi karena light Ya kan menjaga sendirian aja Masalahnya RSG Philippine mereka harus skating Karena dari segi jumlah Ini kalah dari teman-teman Ifos Holy Kalau misalnya memang menunggu Fluffy yang Mencoba untuk melakukan Push sendirian Tapi Nibor Maju ke area depan Dark Nightfall memang mulanya dibuka Tapi Winter Truncheon dari Anavel Mencoba untuk bertahan Dan Demonkite Ya berhasil untuk mendapatkan Lord nya Masalah teamfight nya akan dipaksa Dari sisi Ifos Holy Demonkite maju dengan satu buah Energy eruption Tapi masalahnya Nibor kali ini Gak punya Penalty Zone Tapi at least Anavel berhasil ditumbangkan begitu saja Light coba untuk mengejar ke arah Pemain-main Ifos Holy Yang tersisa Tapi at least RG Philippine mereka cukup respect dengan bronze So tidak akan terlalu over extend Menunggu Lord yang akan mulai bergerak di area mid Light Numpang execute tadi Dan Anavel ternyata tumbang tadi Tersetrum dari execute Dan ini dia untuk Lord yang akan naik Sebentar lagi masih enhance Lord Tapi ada Penalty Zone dari seorang Nibor Mencoba untuk menangkap ke area bronze Masalahnya Kuseh akan berfokus ke area base nya Apakah masih bisa di defense Sementara Kuseh mencoba untuk menahan Tapi ternyata base yang akan langsung dieksekusi Dengan angka 2-0 dari RSG Philippines Yap mereka menang dengan skor yang Mereka menang dengan skor yang Sampai jumpa Sampai jumpa